Dari Banjarmatin kita ke Kabupaten Tanah Laut. Penjualan sapi potong di pasar hewan pelaihari selama bulan Ramadan turun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Selama Ramadan hanya sekitar 350 ekor sapi yang terjual. Sedangkan Ido Abha jumlah sapi yang terjual lebih dari 1000 ekor. Memasuki pekan terakhir Ramadan, penjualan sapi potong di pasar hewan pelaihari masih sepi. Padahal biasanya pasar hewan di kelurahan Saranghalang ini selalu ramai penjual dan pembeli. Saat ini untuk sapi ukuran sedang dijual antara 13 juta sampai 15 juta rupiah per ekor. Sedangkan yang besar mencapai 20 juta rupiah per ekor. Sepinya penjual sapi potong ini diakui Ruli Yadin, salah satu pendagang sapi asal desa Tirtajaya, Kecamatan Bajuin. Menurut Ruli Yadin tidak jarang ia harus pulang tanpa laku satu ekor pun. Kalau kita membawa 10 kan orang 2 orang 3 pak, berkaitan dengan itu. Ya bisa saja laku 8, susah 2, kadang ya susah 4, enggak enggak itu juga pak. Enggak semua itu enggak semua ujung enggak. Pernah enggak laku ya? Iya pernah pak. Sementara itu, Kepala UPT Rumah Potong dan Pasar Hewan Saranghalang Rohayat mengatakan, kondisi seperti ini akan berubah setelah lebaran sampai memasuki Idul Adha. Kalau yang selama Ramadan, yang masuknya ada penurunan pak. Jadi jumlah penerimaan cuma ada 1.036 ekor. Yang masuk? Yang masuk. Ya keluar pak. Cuma 381. 381. Itu dibandingkan hari-hari pasar-pasar? Menurun pak, menurun. Selain sapi di Pasar Hewan Saranghalang juga dijual berbagai jenis domba, dengan harga mulai dari 900 ribu sampai 3 juta rupiah per ekor. Dari Tanah Laut, Zulki Priunus, Ainus melaporkan.